Intro Beginilah jalannya eksekusi lahan 10 bidang tanah yang dikuasai oleh warga desa Mardinding, Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara yang mendapat perlawanan dari warga. Jurusita dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sempat dihadang oleh puluhan warga yang menolak eksekusi. Dengan pengawalan ketat petugas gabungan TNI dan Polri, petugas jurusita tetap membacakan putusan eksekusi terhadap tanaman di atas lahan hutan produksi. Menurut Kasatker Balai Wilayah Sungai Sumatera II, eksekusi tegakan adalah eksekusi tanaman warga yang lahannya berstatus hutan produksi. Di desa Mardinding sendiri terdapat 10 hektare lahan yang akan digunakan untuk kepentingan proyek bendungan Lausimeme. Sementara itu hingga kini proyek pengerjaan bendungan Lausimeme secara umum baru mencapai 20% dan diharapkan selesai pada tahun 2023 mendatang. Eksekusi yang dilakukan hari Senin kemarin itu adalah eksekusi tegakan. Nah, eksekusi tegakan di 10 bidang di luasan lebih kurang 10 hektare. Tegakan sendiri itu secara aturan dinilai oleh konsultan jasa penilai publik. Jadi, konsultan jasa penilai publik sudah menilai tegakan milik masyarakat berdasarkan jenis tegakan, kemudian diameter tegakan, dan jumlah luasan lahan, tegakan yang ada di lahan yang mereka. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Melialah melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.